ini tarian jonan magang yang pada awalnya jonan ini kalau bahasa daerahnya itu kalau bahasa daerah itu jonan pemeras tebu nah dia bisa yang anehnya bisa terbang suatu kayu suatu alat pemeras tebu terbuat dari kayu tapi anehnya ketika keempat pasang pemuda pemudi untuk mengayun peras tebu itu pada singkatnya katanya dia boleh terbang membawa delapan orang pemuda pemudi empat perempuan dan empat laki-laki mereka terbang entah kemana sudah cukup lama dia berterbang sehingga ekor daripada jonan ini tersentuh di satu bahan dan jatuh kemudian dia mendarat di suatu daratan yang sangat luas jadi daratan itu bernama Lekadata nah di Lekadata itu mereka berkembang semakin tahun berkembang dalam beberapa BKD mereka sudah cukup banyak entah apa yang membuat mereka mau mencari lokasi baru jadi mereka pindah satu kompoknya pindah ke negara Malaysia dan sampai pada saat ini nama kampung mereka itu yaitu Long Mu kemudian yang satu kompoknya mereka pindah ke sungai Lurah mereka ikut sungai Lurah ketemu anak sungai dan kuala sungai itu penuh dengan rumput tertutup kualanya hampir kalau orang lewat itu tidak tahu kalau ada itu anak sungai nah disitulah mereka bermungkin untuk sementara karena mereka merasa bertak-bertak disitu mereka berikan nama itu Long Mu dari situlah asal-usul nama Lepuk Mu karena diunan inilah asal mulanya membawa orang berpisah atau masyarakat pada zaman itu berpisah makanya tarian ini selalu dibuat pada acara-acara baik raker kemudian mubes musara besar diunan madang nah inilah tarian diunan madang kita makan tarian diunan madang selamat menikmati 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 selamat menikmati